Intro Kamu mendengarkan podcast ini untuk kita What matters to you, matters to us Halo anak-anak, hari ini ketemu lagi sama aku Sefi Di video podcast di JPPR kita yang bakal seru banget Karena kita bakal ngobrol bareng Mbak Prita Gozi Hai Semua pasti udah kenal dong ya siapa Mbak Prita Seorang CEO dari Zep Finance, number one financial educator di Indonesia Yang sebenarnya dari 2019 udah fokus untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia Ya 2009 Mbak Selvi Oh iya mohon maaf ya 2009 gitu Dan karena misinya yang mulia ini Terus kita semua juga udah tau kalau Mbak Prita ini very very multi talent ya Udah CEO, penulis buku, masih juga dosen, masih juga financial educator, public speaker Dan kita udah tau kalau Mbak Prita adalah orang yang mumpuni untuk bahas topik kita hari ini Tentang perencanaan keuangan pribadi Ya karena sebetulnya yang namanya CEO itu bukan Chief Executive Officer Tetapi Chief Everything Officer Oh my god Jadi memang harus bisa semuanya ya Gitu apalagi kalau perempuan yang sudah berkeluarga Selain harus mengurus perusahaan atau mungkin tempat kerjanya Juga harus pandai mengatur keuangan Iya ya itu bener-bener everything ya Jadi Mbak Pritani panutan banget dong buat generasi milenial kita ini Kalau saya mah panutannya Ibu Menteri Oke Nah kita juga mau ngasih tau dulu nih sama rekan muda di DJPPR dan rekan-rekan DJPPR lain yang suka banget dengerin podcast atau dengerin video di Youtube Untuk follow dulu DJPPR Kemen Kew Karena di Youtube DJPPR Kemen Kew dan nanti juga bisa dilihat juga di Instagram and Twitter at DJPPR Kemen Kew Disitu bakal ada update tentang series of podcast yang ngebahas gak cuma tentang topik kita hari ini Tapi tentang resiko dan gimana sih cara kita untuk berinvestasi Menarik banget ya Iya karena nanti kita semua tau ya Mbak ya Sebenernya pasti nih semua orang Aku yakin semua orang punya yang namanya financial regrets Tapi aku gak yakin kalau semua orang itu sadar bahwa kita tuh perlu financial planning Oke Jadi aku harus nanya-nanya banyak ke Mbak Pritani hari ini Terutama yang pertama tentang seberapa penting sih perencanaan keuangan Oke aku mau nanya sama Mbak Selvi Setiap hari itu biasanya bekerja berapa jam? Mungkin sekitar 9 ya 9 jam Dikali berapa hari? Ya 360 Kan kerja gak sampai 30 kali ya Misalnya 1 minggu itu ada 5 hari Oke berarti 9 x 5 itu berarti ada 45 jam Dikalikan lagi dengan 4 minggu cukup banyak kan? Jadi buat saya sepertinya tidak make sense atau tidak masuk akal Kalau kita sudah bekerja luar biasa keras untuk apa? Selain mendapatkan pengalaman juga berkontribusi Apalagi teman-teman ASN disini kan memang untuk negara juga Tapi pastinya pada akhirnya kan juga karena mengharapkan mendapatkan penghasilan yang berkah Nah pada saat penghasilan sudah dapat Seperti kok kayak gak masuk akal ya Kalau kita kayak gak peduli gitu dengan keuangan kita Apalagi nih untuk yang sudah berkeluarga mengatakan bahwa Kita kerja nih gitu ya luar biasa gitu Untuk apa? Untuk family, untuk keluarga Tapi kemudian pada saat udah dateng nih uangnya Terus sabodo amat Terus atau misalnya aku maha ngkewai Atau misalnya Yang penting masih ada duitnya gitu ya Padahal kita harus mulai merubah mindset Mindset yang tadinya gimana nanti Menjadi nanti gimana ya Itu yang sering kita gak pikirin matang-matang ya Yes Nah nanti gimana itu Cara untuk bisa mencapainya dengan merencanakan keuangan Cuma gini ya mbak ya Kalau kita mau merencanakan keuangan ya Buat aku pribadi nih terutama Kita pasti akan bingung memulai dari mana Karena kan kadang-kadang kita ngerasa kayak Apalagi misalnya ASN nih Katakanlah ya gaji kita ya Walaupun gak dibilang kurang Tapi kan segitu-segitu aja nih Terus kita berpikir gimana ngebaginya Apalagi kalau nanti kita udah punya keluarga Punya anak Terus punya cicilan atau lain-lain Itu gimana sih cara memulai Nah jadi yang namanya merencanakan keuangan Itu ada istilahnya Financial Planning 101 What is that? Jadi Financial Planning 101 itu Kita fokus pada ada beberapa hal Yang memang harus kita perhatikan Pada saat kita bilang kita mau merencanakan keuangan Apa jadinya? Sebelum masuk ke Financial Planning 101 Aku mau mengajak untuk semua orang disini juga Mulai merubah mindset ya Karena tadi aku masih sempat denger nih katanya Ya kita kan gaji ya segini-gini aja Jangan ya Ini hari yang berkah Nanti malah gajinya segitu-gitu aja Jadi gimana nih kita mesti punya mindset Kalau jangan mikir ah saya cuma gaji segini No Tetapi kita mesti mulai bersyukur Oh kita mbak Jadi tadi mesti bahasanya gini Mbak Rita aku tuh bersyukur ya Sekarang punya penghasilan sekian Gimana nih mengatur penghasilanku yang banyak banget itu Oke Itu mindset utama sebelum kita merencanakan keuangan ya Karena kalau gak ada uangnya gak ada yang bisa direncanakan gitu kan Juga ya Nah Financial Planning 101 selalu dimulai dengan nomor satu Mengecek kondisi keuangan kita atau yang namanya financial check up Oke Nanti mungkin sih ya Betul Nanti mungkin kita bisa bahas Oke Itu nomor satu adalah financial check up Setelah financial check up Maka langkah kedua yang perlu kita lihat lagi itu adalah Kita nih sebenarnya punya tujuan-tujuan apa saja Oke Kemudian next stepnya adalah kita mulai membuat yang namanya rencana keuangan Berarti baru kita define ya Jadi ada bedanya antara financial check up dengan merencanakan keuangan Jadi urutannya tadi financial check up Kemudian kita tahu nih mimpi-mimpi kita apa aja Oke financial goalsnya Yang ketiga adalah mulai merencanakan keuangannya Kemudian nomor empat itu adalah mulai untuk memilih bagaimana kita mencapai rencana keuangan itu Dan yang terakhir adalah evaluasi Jadi lima poin ini itu semuanya masuk dalam kategori financial planning 101 Jadi itu bukan langkah-langkah Tetapi itu lima hal yang memang harus kita jalani atau kita lakukan Kalau kita merasa atau kita mengklaim diri kita mau melakukan perencanaan keuangan Nah dengerin tuh rekan Ada lima hal yang harus kita lakuin Dan karena mbak peritanya udah disini Kita tanya yuk dari nomor satu dulu Financial check up itu bagaimana Bukan berarti kita ke dokter Terus beriksa dompet kan ya Jadi financial check up tuh sebenarnya kalau pakai rasio-rasio nih kan Mungkin kalau rekan muda disini semuanya tuh udah kebiasaan nih Ngitung-ngitung segala macam Itu rasio-ngitung orang ya Mudah-mudahan ngitung duit sendiri ya Amin Pertama nih biasanya kan rasionya tuh ada tiga Namanya rasio likuiditas Terus rasio menabung Terus rasio berutang Ribet Pusing Jadi sekarang kita sebenarnya nih hanya dengan mendengarkan podcast ini Atau youtube ini saja kita sudah bisa tahu kita tuh sehat atau tidak Tanpa pegang kalkulator Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah Coba mejamkan mata Tanyakan baik-baik pada diri sendiri Ya apakah kita punya utang? Gak usah jawab Gak ya Ini dalam hati aja sejawabnya Dalam hati aja Takut terbongkar dapur aku Ya jadi pertama itu penting banget Sadar bahwa kita ini punya utang atau tidak Kalau kita punya utang Maka next pertanyaannya itu adalah Kita berutang untuk apa? Apakah yang produktif atau yang konsumtif? Nah bedanya gimana nih? Bedanya kalau produktif itu Kita berutang untuk kita mendapatkan penghasilan atau keuntungan di masa depan Sedangkan kalau konsumtif kita memang berutang Supaya kita bisa memanfaatkan barang atau jasa tersebut di masa sekarang Nah yang menarik adalah rumah tinggal Rumah tinggal itu sebetulnya termasuk utang konsumtif Tetapi yang baik Oke Karena gini meskipun harga rumah terus meningkat Kita tidak bisa bilang bahwa kita memiliki keuntungan pada saat kita jual Karena pada saat rumahnya meningkat lalu kita jual Lalu terus mau tinggal di mana? Gitu kan? Nah itu yang pertanyaan nomor satu Oke jadi kalau misalnya Mbak Selvi kayaknya aman ya Alhamdulillah insya Allah ya Oke masuk ke pertanyaan nomor dua Oke setiap bulan lebih banyak mana? Pemasukan atau pengeluaran? Gak usah jawab lagi Dalam hati Dalam hati ya Sebetulnya gak kelihatan dari ekspresi aku ya Jadi kalau lagi dengerin podcastnya rame-rame Ya biasanya nanti matanya tuh suka ke atas-atas gitu Terus suka ke bagian kanan gitu Karena biasanya kalau mikir-mikir itu otak kanan gitu Oke Jadi nanti matanya nilai-nilai ke kanan gitu Nah kalau misalnya setiap bulan kita tuh boncos Berarti kita pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran Oke Atau misalnya sering begini mengeluh-ngeluh Udah cuma tinggal lima hari sebelum gajian Aduh aduh yang kayak gitu-gitu Dua satu koma ya gajinya Itu waspada Nah pertanyaan nomor tiga Apakah kita punya dana darurat? Oh isi Karena gini banyak sekali nih rekan muda yang merasa Oh yes saya harus investasi Melipat gandakan uang Sehingga motivasinya itu langsung untuk menambah kekayaan Padahal kekayaan itu nanti bisa terkikis habis Pada saat terjadi kondisi-kondisi musibah Kalau kita tidak siap dengan dana darurat Kondisi ini tuh bisa berbagai macam Apalagi kita tinggal di Indonesia Yang dibilang bahwa ini tempatnya ring of fire lah Atau segala macam Banjir itu termasuk ya? Betul Kalau untuk kondisi banjir Keluarga yang punya dana darurat nih mbak Itu biasanya dia lebih survive dibandingkan yang tidak Gitu Ah banjir ngungsilah ke hotel gampang bayar Karena udah siap sama dana darurat ya Terus waduh mobil kerendam santai Beli mobilnya lagi Gitu kan Itu kan kalau punya dana darurat gitu Yang terakhir nih pertanyaan nomor empat Bisa gak bedain menabung dan investasi? Oke Bisa gak? Harusnya beda ya Karena kalau investasi kan kita berharap ada retail Aku mau tes Aku mau tes Aduh nanti kalau aku gak bisa jawab gimana kan? Jadi apa bedanya menabung dan investasi coba? Oke gak apa-apa gini deh Punya tabungan? Punya Oke pernah lihat isi tabungannya? Lihat alhamdulillah Oke Oke coba sekarang jujur sama saya ya Lebih banyak mutasi frekuensi uang keluar atau uang masuk? Kalau tabungan sih alhamdulillah udah aku sendiri ini ya Jadi lebih banyak frekuensi masuk Rekening tabungan Rekening tabungan khusus jadi disitu sejauh ini sih belum ada kepake-pake keluar Karena aku pake rekening suami Enggak ya Jadi maksudnya rekening suami yang buat keluar Berarti sebenernya tuh rekening suami ya Nah rekening suami tuh apa itu nasibnya? Jadi itu sebenernya tuh adalah dompet digital atau sebenernya emang tabungan kita Oke Karena nah iya harus dibedain ya Kalau tabungan operasional itu biasanya kita memang frekuensinya tuh keluarnya tuh banyak Oke Tetapi untuk masuknya tuh memang mungkin satu kali saluran sebulan Karena kan ya kita gaji kan Sedangkan kalau tabungan itu kita ngumpulin karena kita mau melakukan big purchase di masa depan Oke Investasi we actually don't know kita mau purchase apa Iya Tapi kita tahu bahwa di masa depan kita butuh ada dana untuk menyokong hidup kita That's the difference between nabung dan invest Kalau misalnya nih aku mau nyiapin misalnya nih aku ada rencana mau sekolah aja sedua Tapi gak sekarang Atau mungkin nanti yang punya anak anaknya mau sekolah cuma mungkin masih lima tahun lagi Yes, duit-duit yang kita pakai buat nyimpan itu, itu bisa masuk di tabungan atau investasi Oke, kalau misalnya Mbak Selvi ini mau S2, kan sudah bisa kebayang ya S2 nya kemana Itu sebenernya nabung Tapi instrumennya boleh di instrumen investasi Jadi bedakan antara konsep menabung dengan si alatnya Iya, orang tuh suka kebalik-balik, oh nabung berarti cuma di tabungan Enggak juga, nabung juga bisa di tempat-tempat lain tetapi konsepnya tuh nabung Kita tahu exactly kita tuh mau beli apa Tapi kalau anak masih bayi ya, terus orang tuanya bisa bilang Saya tahu anak saya ini minat dan bakat dan kemampuannya akan kuliah di mana Itu kayaknya sih minat orang tua gitu kan Anaknya gak ketahuan Jadi itu namanya investasi Karena kita tahu anak kita butuh untuk kuliah Tapi sebenarnya kita masih belum tahu banget Itu masih cita-cita orang tua Gitu Itu tadi ya, jadi kan kita udah bahas gimana sih langkah-langkah untuk mulai merencanakan keuangan Terus kita juga udah bedain gimana sih ngabung sama investasi Nah kalau udah tahu investasi nih, gimana caranya kita untuk memulai dan apa yang harus diperhatikan dari cara kita berinvestasi Oke, jadi investasi itu mengingatkan lagi itu hal yang sangat penting buat kita semua Karena kita mesti sadar ada tiga hal yang membuat kita harus memiliki investasi Oke Yang paling pertama adalah pastinya adanya tingkat inflasi Jadi kita harus paham bahwa memang dalam kehidupan kita Harga itu masih naik-naik ya Ya, betul sekali Sehingga yang kita bisa lakukan adalah At least kendaraan kita untuk mencapai tujuan itu Itu sama dengan inflasi atau bahkan lebih tinggi lagi Oke Yang kedua, kenapa sih kita harus berinvestasi Karena memang kalau dari sisi manusiawinya Kita kan memang punya masa depan insya Allah ya Yang mana kita nggak boleh bergantung kepada pihak-pihak lain termasuk pemerintah Jangan jadi kayak apa-apa, oh deget-dget pemerintah Jangan gitu dong Kan kita yang hidup, gitu kan ya Jadi kita juga harus mau provide Dan yang terakhir nih, kalau misalnya dari segi agama pun Ya memang diperintahkan begitu Diperintahkan untuk kita itu menyisikan paling tidak sepertiga dari penghasilan kita saat ini Untuk masa depan kita Oke, jadi memang kita harus mulai banget investasi ya Dan makanya ini pas banget rekan Karena sebenarnya kan DJPPR ini tugas utamanya mengelola pembiayaan dan investasi buat negara nih Tapi salah satu layanan yang bisa di provide sama DJPPR untuk masyarakat adalah menyediakan instrument investasi yang bisa diakses sama siapa aja gitu Selama dia masyarakat di Indonesia Salah satunya dengan SBN Retail Nah kalau SBN Retail itu kan kita selama ini udah tau kalau itu salah satu instrument investasi Mbak bisa kasih insight gak sih buat rekans Kenapa SBN Retail itu cocok untuk memulai investasi Yes, jadi pertama kita share dulu nih kepada yang dengerin SBN Retail itu apa SBN Retail itu surat berharga negara retail Karena takutnya nanti beda-beda lagi persepsinya kan Nah SBN Retail itu kan di dalamnya ada beberapa macam kan Iya ada macam-macam Nanti kita akan terbitin Makanya teman-teman turn on post notification ya di Instagram Karena kan serinya macam-macam Dan nanti bisa jadi di beberapa periode dalam satu tahun Kita akan keluarin instrument baik yang konvensional maupun yang syariah Buat yang pengen di instrument syariah Jadi nanti infonya dikulit-kulit aja di sana Pada prinsipnya kita tuh kalau misalnya diberi kesempatan untuk bisa membeli salah satu produk dari keluarganya SBN Retail Itu kan berarti kita akan menggunakan uangnya lagi mungkin dalam 2 hingga 4 tahun ke depan Tergantung nanti dari produk yang mana nih Plus juga ada karakternya yaitu ada yang istilahnya bisa kita cairkan sebelum jatuh tempo Tetapi ada juga yang memang harus di hold sampai dengan jatuh tempo Nah masing-masing itu akan datang dengan potensi keunggulan dan risikonya Nah risiko dalam berinvestasi itu kan sebetulnya ada beberapa ya Ini segala investasi sih pasti ada gitu ya Dari mulai risiko likuiditas Kemudian risiko volatilitas Jadi kayak naik turun-naik turun dalam jangka pendek Kayak saham gitu ya Iya contohnya seperti itu Kemudian risiko gagal bayar Jadi udah taruh uangnya eh uangnya gak bisa dibayar Itu kan Arisan palsu Sudah ikutan setiba-tiba duitnya kalau balik ya Oke kemudian nomor 4 itu risiko pasar Kalau risiko pasar itu risiko yang memang istilahnya tidak bisa kita kelola sendiri ya Itu memang kita harus ikuti Dan yang terakhir yang paling bahaya Risiko penipuan berkedok investasi Aduh Kayak keraton agung Jangan Jangan Oke Nah oleh sebab itu kenapa sih memang kita tuh mendorong banget ya Jangan lewatkan kesempatan untuk ikut berinvestasi melalui keluarga SBN Retail produk-produk ini Karena sudah pasti risiko penipuan berkedok investasi udah pasti Udah gak ada Itu udah pasti hilang Jadi itu namanya mitigasi risiko Ya kan Ini kan di JPPN Jadi mitigasi risikonya adalah udah pasti risiko penipuan itu udah buy Itu dengan kalau kita memilih salah satu keluarga produk SBN Retail Nah kemudian kalau yang lain-lainnya nanti harus bergantung pada profil risiko masing-masing Jadi kalau udah tau nih Semua kan kalau baru mulai investasi Aduh aku takut Iya pasti konservatif gitu loh Dek-dekan Gimana nih jangan-jangan nanti taunya ini nanti uang gak balik Nah insya Allah kalau di SBN Retail itu resiko yang terakhir tadi itu Itu hampir tidak ada Jadi ini adalah sarana yang paling baik untuk kita nih yang Kok ngomong kita ya Kayak kesannya muda banget gitu aku ya Eh gak apa-apa kita emang harus berjauh muda terus Jauh muda ya Itu salah satu instrumen yang memang tepat untuk meraih tujuan keuangan kita Dalam jangka waktu 2 hingga 4 tahun adalah melalui SBN Retail Saya sendiri tuh punya pengalaman Jamanku dulu muda banget gitu ya Sekarang kan muda Dulu muda banget gitu kan Nah itu waktu tahun 2009 itu kan keluar suku retail pertama ya 001 Terus ada ORIG 001 tuh tahun berapa Aku lupa kok ngesel tahun sebelumnya deh Itu aku ikut tuh dua-duanya Yes Padahal istilahnya edukasi tentang hal tersebut tuh masih minim banget gitu Tetapi pada saat aku tahu pemerintah memberikan kesempatan nih perusahaan aja itu rebutan kan dulu kalau mau beli yang non-retail gitu ya Itu istilahnya Lah aku terus ini ada yang retail Eh aku juga mau dong istilahnya gitu kan Dari pada kita harus beli dalam jubah besar Karena kalau retail kan bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita saat ini ya Betul banget Jadi waktu itu aja di usiaku yang masih belum mencapai 28 tahun Itu aku sudah menjadi salah satu pemilik dari ORIG 001 Keren banget Pantesan sekarang Mbak Prita sudah bisa jadi CEO ya Mungkin itu salah satunya Karena Mbak Prita udah mulai keuangan dari musim muda gitu Makanya nanti rekanus terutama yang masih milenial Yang mungkin masih boncol segera-gera jajan kopi Mungkin kita bisa mulai merencanakan keuangan kita seperti yang tadi udah dijelasin sama Mbak Prita Ada resiko-resiko yang harus kita perhatiin Terus juga kita bisa memilih instrumen yang tepat Nah instrumen itu tadi yang udah kita bilang ada SBN Retail Jangan lupa nanti pada saat udah deket-deket mau masa penawaran Itu memang sudah disiapkan nih dananya gitu Karena ini kan belinya gak bisa dicicil Jadi belinya memang harus langsung beli dalam jumlah yang fix gitu kan Yang di start dari 1 juta rupiah misalnya Jadi kalau sekarang nih ya uangnya belum nyampe nih 1 juta rupiah Kumpulin dong mulai dari sekarang Supaya nanti pada saat masa penawaran bisa ikut segera Cuma mulai dari 1 juta rupiah loh Dan Mbak Prita udah mulai itu dari tahun 2009 atau 2008 Iya pokoknya waktu 01 lah gitu kan Dari generasi 1 loh Sekarang sampai sudah dari generasi-generasi Pokoknya SR001 aku itu aku pakai buat dana naik haji Alhamdulillah semoga kita semua bisa yusul Terakhir nih Mbak ada tips keuangan lain gak yang penting buat millennial Oke buat para millennial sebetulnya yang namanya merencanakan keuangan itu bukan hal yang sulit Tapi dibutuhkan komitmen dan disiplin yang sangat tinggi Nah sekarang nih kan rasanya tadi informasinya banyak sekali Terus aduh pusing nih mulai dari mana Biasanya seperti itu kan Oke jadi sekarang aku kasih urutannya ya Prioritas pertama itu pastinya adalah melakukan financial check up dulu Oke kalau misalnya masih bermasalah ya berarti harus di terapi dulu nih keuangannya supaya sehat Oke dan next stepnya itu adalah membuat prioritas Prioritas pada saat membuat prioritas jangan sampai kita apa namanya tidak paham diri kita masing-masing Biarin aja orang lain mau apa kita berbeda Fokus sama tujuan kita Betul dan untuk millennial yang masih lajang fokusnya adalah dana darurat, dana pernikahan, dana pembelian rumah tinggal, dan dana pensiun Oke Untuk millennial yang sudah berkeluarga fokusnya sedikit berbeda Dana darurat, dana pembelian rumah tinggal, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan dana liburan Jangan lupa dong Iya jangan sampai kita terlalu stres kerja dan mengurus keluarga sampai lupa liburan Betul nah kemudian langkah terakhirnya adalah memilih instrumen investasinya Kalau memang mau yang aman dan ikut berkontribusi berjuang untuk negara Salah satunya adalah melalui produk-produk dari SBN Retail Oke itu tadi penjelasan dari Mbak Prita tentang topik bagaimana merencaran keuangan Dan buat temen-temen yang masih punya kegalauan atau tadi kan udah ngecek dulu nih tanya sama diri kita situasi kita ada dimana Terus terapnya kayak apa dan ternyata masih punya kegelisahan yang pengen terjawab Temen-temen bisa langsung follow dulu akun Youtube ya DJPPR Kemenku Kalau temen-temen tuh orangnya visual banget nih belajarnya Nanti bisa komen-komen di situ Atau bisa juga follow Instagram DJPPR Kemenku At DJPPR Kemenku ya Dan Twitternya juga sama akunnya Nanti di situ kalian bisa langsung kasih tau aja topik apa yang pengen dibahas di podcast selanjutnya Dan kalau mau belajar tentang konten edukasi finansialnya Yes jadi untuk yang masih pengen-masih pengen belajar lebih banyak lagi nih perencanaan keuangan Silahkan bisa follow edukasi-edukasi yang ada di Instagram at Zep Finance Dan juga Youtubenya at Zep Finance TV Pasti ini kita akan tambahin juga edukasi lebih banyak tentang SBN Retail Biar lengkap ya jadi kita pengetahuan peornya dapet Jadi kita juga bisa prakteknya dan langsung memiliki keuangan sehat di 2020 Dan jangan lupa podcast ini kalau mau didengerin lagi Cari aja search di Spotify atau Google Podcast atau Apple Podcast Semua platform yang bisa buat dengerin podcast Ini untuk kita ya Karena ini dari DJPPR untuk kita semua Yes betul sekali thank you so much Daaah Sampai jumpa Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa